Pasukan milisi Houthi yang berbasis di Yaman mengklaim meluncurkan sejumlah serangan drone dan rudal balistik ke wilayah Israel pada selasa 31 Oktober kemarin. Hal ini bersamaan dengan pernyataan Israel yang mengatakan pihaknya berhasil menembak jatuh sebuah target udara yang mendekati kota Eilat di wilayah Laut Merah. Jurubicara Houthi menyatakan operasi ini merupakan yang ketiga kalinya menargetkan Israel. Houthi mengklaim akan melakukan lebih banyak serangan lagi hingga Israel berhenti melakukan agresi. Sebelumnya pada tanggal 10 Oktober, pimpinan Houthi, Abdel Malik Al-Houthi mengatakan pihaknya akan melakukan tindakan militer jika Amerika Serikat campur tangan langsung dalam konflik yang tengah terjadi di Gaza. Sementara itu, jurubicara militer Israel mengatakan meski Houthi meluncurkan serangan untuk menantang Israel, pihaknya akan tetap fokus pada perang di jalur Gaza. Ada banyak orang di Gaza yang mengatakan di seluruh Iran, di wilayah Houthi. Kita mencintai dan mencintai kita dengan melindungi di Gaza. Kita mencintai kita dengan melindungi di Gaza. Kita mencintai agensi mereka di semua kota yang di dares. Secara terpisah, militer Israel mengatakan mereka menggunakan sistem pertahanan udara Arrow untuk pertama kalinya sejak pecah perang dengan Hamas 7 Oktober lalu. Sistem ini digunakan untuk mengadang rudal masuk ke wilayah Israel dari arah Laut Merah.